menjadi pilihan pembaca dengan undi sebanyak 66%. BN pula menjadi pilihan kedua tertinggi dengan 19% undi diikuti 11.5% dan 3.4% masing-masing untuk Perikatan Nasional, BN, dan Gerakan Tanah Air, GTA. Undian yang dimuat naik sejak 42 jam lalu bermula 14 Oktober itu, menyaksikan seramai 13,193 pembaca sinar harian mengambil bahagian bagi menzahirkan parti mana yang menjadi pilihan mereka pada pilihan raya akan datang. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, sejumlah 2,832 pembaca memilih gabungan rakyat Sabah, GRS, dan gabungan parti Sarawak, GPWS, dengan undian 59.4% dan 46%. Sementara itu di ruangan komensah berkata, dia akan memilih GTA. Kalau tiada GTA, aku cari dan undi parti muda, tiada muda, kalau calon elok aku undi pas. Tiada pas atau calon pas, aku undi PH, katanya. Seorang lagi pembaca Ahmad Afzal 81, menyatakan PH akan menjadi pilihannya. Kita nak datuk seri Anwar Ibrahim pimpin negara, belum cuba belum tahu, katanya. Bagi Saiful, dia tidak akan mengundi berdasarkan parti sebaliknya akan memilih wakil rakyat yang benar-benar berwibawa. Aku undi yang perform bagus, bukan yang perform bila anak PRUJ. Semoga yang jadi wakil rakyat ini takut kalau tak perform, ujarnya. Sementara itu, pembaca Ahmad berpendapat GPS Ahmad Solid, manakala menolak Bersatu di Sabah. Bagi Sabah, gabungan Bersatu perlu dinyahkan, jika GRS ingin diundi oleh rakyat GRS kena lokal parti rakyat memerhati sekian, kata Ahmad.